makanya ketahuan pahing, pahing wajah keliwon pahing itu artinya duduk jenar jenar itu artinya kuning, pahing itu bang duduknya dikidul nah kuning itu jenar, itu duduknya pon wajah itu cemengan atau palguno itu lor, itu gulik sandang pangan papan, itu warnanya hitam terus ini kaseh ke tengah keliwon nah itu, semua pasaran yang ada di situ itu adalah medan energi dan nanti di jawa pertengahan ini ada upacara karena kalau hari lahir itu dipengiti dengan namanya otonan atau wotonan atau sekarang di akuturasi menjadi beropohan itu hari lahir karena lor ujah mempercayai di hari lahir itulah seluruh catatan tentang dirimu itu diejawantahkan dan direkam oleh alam semesta makanya woton pahing pon wajah keliwon pahing itu artinya duduk jenar jenar itu artinya kuning, pahing itu bang, duduknya dikidul nah kuning itu jenar, itu duduknya pon nah wajah itu cemengan atau palguno itu lor, itu gulik sandang pangan papan, itu warnanya hitam terus ini kaseh ke tengah iwon nah itu, itu semua pasaran yang ada di disitu itu adalah medan energi makanya dilambangkan sebagai rupa karena rupa itu energi yang sudah termanifestasi menjadi getaran yang memejal dan dirakit menjadi dinopitu pekenan gangsal kok kenapa kok disebut pasaran atau pekenan ada yang ngerti gak tuh kira-kira nyapo kok disebut pasaran, pasaran mau apa, ngerti gak kira-kira karena orang jawa itu menyebut dinonewong jawa itu ada 3 varian yang ditemukan 3 varian jadi ada hari Satworo, Sabtoworo, Poncoworo nah Satworo itu dinonem kita itu dulu hitungannya menggunakan hari 6 Tungle, Warukung, Ariyang, Paningron, Wasmawulu itu hari kita yang pertama itu hari kuno hari Sabtoworonya itu dimulai dari Raditya, Somo, Anggoro Anggoro Kasih itu selosok Liwon ada yang masih ngerti Anggoro Kasih saya nyebut Anggoro Anggoro Kasih sejarahnya dari mana ngerti gitu nah kita berkiblatnya saat ini yang paling gampang itu Haji Soko nah Haji Soko itu Sopo terus di Google Tuhon menjadi sosok mitologi atau sosok sejarah itu sebenarnya nanti Anggoro gitu ya terus Bar Anggoro ini nanti kita masukin hari berikutnya itu itu ada Sopo Aditya, Somo, Anggoro, Budho respati sukro tumpak atau sanis coro itu sabdo itu hari jawa kuno sampai nganggung gimana itu udah dicatat? ya monggo nah pasaran atau hari pasaran atau poncoworo tadi ya yang sampai gua di sini dianggung ponwagi keliwan itu tadi jadi ini dosa jawa kuno ini yang paling lagi di sini, lagi itu umanis jadi misalnya gula lagi itu umanis umanis itu lagi itu duduknya ngetan, itu yang mewiti itu kekuatannya sang yang betara Sri, betari Sri sang yang kandiawan duduknya ngetan lumbuhnya ngetan terus bang, bang itu main warnanya merah, lumbuhnya ngedul itu duduknya betara Bromo gede maknanya kidul ini gua ini gua bakar sang kolo berarti ini upacara-upacara saja sampai sekarang kita deteksi kita telisik, orang-orang kita masih naik segura kidul kidul itu berarti gua buka sang kolo rojone jopa jantman hujan itu ada di kono itu dilambangkan betara Dungga jadi di luar ngedul asistennya betara Bromo makanya kasetro gondomai itu kidul ada yang nyatet guys, dicatet terus pon pon itu jenar di kulon barat wagi itu palguno itu cemengan cemengan itu lumbuhnya lumbuhnya gua beli sadang pangan papat naik kulon ini gua beli kawruh duduknya Dewi Saraswati makanya rembulan ini meletaknya kulon naik kaseh di tengah di tengah ini monco warno di tengah kaseh berarti sebelum ini kenapa kita harus berhati karena berkaitan dengan ini ini adalah kodifikasi energi kalau orang zaman ini dihitung Dino apa hitungan yang paling gampang itu Dino pitu karo limo yang dicupuk kalau yang satwarot ini sekarang sudah tidak dipakai itu hitungannya lebih jelimet aku dia rapat yang mudeng itu ya karena matematikanya kudu tingkat tinggi kalau yang Dino pitu karo limo itu naik dipengke temunya terlalu limo jadi selapan Dino selapan Dino itu 35 hari ini dipengke seorang Dino pitu karo limo nah gua nama ini tahunnya orang Jawa tahun dimulai seorang tahun jimawal, jimakir itu ya itu dijukuk seorang Windu sanca itu Windu itu berarti Dino selapan Dino itu ditambah limo karo terlalu itu aku dunungnya per delapan tahun satu Windu ini aku nanya aku belajar Dino diteruskan itu saya cuma kasih tau kira-kira begitu nah menurut saya kudu nih kudu nih ilmu tentang petungan Dino itu kitab kitab yang benar-benar tertulis mungkin agama-agama itu merujuk bahwa dia mengambil suatu untuk merumuskan untuk meliteraturkan sebuah laku karena agama ada kitab ada dahlil ada hadis orang Jawa jubuknya sebenarnya seorang petungan Dino karena itu lebih nyata dihitung jadi aku ngomong gue ayatnya-ayatnya Dino makanya ada Dino tibur ringkel ada tumpak lander tumpak manis itu juga hitungan kita mempunyai hari Valentin kita sendiri itu satu lagi jadi nanti digemakan dalam budaya hari Sabtu lagi atau sanis coro manis atau tumpak manis itu hari kasih sayang bagi orang Jawa kita punya kembangkan itu dalam budaya enaknya ritual kira-kira itu ya kira-kira itu ya dan nanti dengan kodifikasi energi ini yang apa kalau dihargai pekenan atau pasar karena zaman dulu orang-orang kita itu ketika ritual itu awalnya sebenarnya petungan Dino itu digunakan untuk menep atau menembah nah ketika dulu di desa itu dihitung Dino itu misalnya duduk di pasaran Kliwon anda itu berada di pancer di desa mana mbah karena Kliwon itu duduknya di tengah aku ada yang paling hidul ada yang paling hidup ada yang paling hidup lagi lor aku itu dihitungan Dino tapi biasanya dihitungan kekuatan yang lima lima itu aspek memberi kekuatan diambil dari sedulur papat lima pancer itu lahir petungan Dino limo itu konsep manembah nah soko manembah ini mau era zaman semakin berkembang peradaban berikutnya di abad-abad mulai 15 sampai ke sini wih didadek nih pasaran kenapa kok disebut pasar mergombah jaman bian itu mengalami guncangan dasar mengalami krisis akhirnya paling gampang disadur karena kakawinnya sudah sulit diterjemahkan nah menurut saya hitungan-hitungan itu akhirnya diharani pasar mengalami pasar jadi yang gua sengkologi ada pasar gua santai ada pasar ngulai hitungan pangan ini ada pasar akhirnya dihitung seperti bahasanya dulu Arab apa Arab jual getuk gedang itu dia harus ngitung di arah ini itu penting sekali akhirnya dari situ disebut pasar atau pekenan hal-hal itu banyak beredar di pasar padahal awalnya konsep dino itu adalah konsep untuk madep atau jumeneng atau manembah itu ringkas sejarah ingatkan ya ya memang yang kita pakai tahunnya Soko paling tidak karena Haji Soko yang digunakan itu 70 seliceh 78 tahun dengan masa ini Haji Soko ini seorang empu yang datang dari India nah mungkin untuk menelisik hitungan yang lebih guna anda harus mengerti Satwar itu itu lebih guna lagi karena nyatanya kita sudah memang akuturasi semenjak abad 5 saja sudah ada ke sini itu di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah terpengaruh oleh ajaran Hindu India yang memang kita juga perlu mengakui perpustakaan dan penulis yang masih kompet melengkapi naskah-naskah itu India misalnya kita diperbandingkan sebenarnya saat ini ajaran ngilmu Kauru ini dari mana ini ini sekarang sekarang kita menelusur objektif memang nyatanya perpustakaan India lebih komplit tapi menelusur dari jejak geografis Nusantara memiliki jejak-jejaknya karena gunung-gunung yang berada di dalam kitab-kitab itu ada di wujudnya juga ada seperti lawu itu kan Mahedra Mahedra Puraloka misalnya gitu ya nah itu ada ada Pringgondani ada Maes Pati di tempat saya kan ada jejak-jejak inilah yang harus kita dalih atau atau saya merumuskan bahwa dulu kepuluhan atau geografis itu nyambung antara Bengal India Mesopotamia sebagian wilayah daratan Cina Selatan sampai toko Kalimantan karena ada naskah Wong Kanong itu kan Wong Cino yang masuk sini melalui daratan Kalimantan itu dan itu pecah nyatanya Wong Dayak kulit-kulit itu kan mirip Cina ya kupengnya doi nah itu memang sudah terjadi akulturasi tidak hanya lintas antropologi tapi antropomorfisnya juga jadi DNA geneologinya sudah campur nah pencampuran budaya itu juga pencampuran memori jenis kan menikah sama buli itu akan terjadi pencampuran DNA nah di dalam DNA itu akan mengurai sebuah tulisan untuk membentuk sebuah antropologi atau budaya jadi ngomong soal Jawa saya rasa jangan saklek karena Jawa itu way of life Jawa itu bisa memasak apapun saja asalkan sinergis dengan kepentingan berketuhanan yang Maha Esa berperi kemanusiaan dan selaras dengan alam asal tiga ini tidak dilanggar yaus tak anggap Jawa nah nanti yang jenengan terlalu sakuk di dalam kepegangan ternyata anda menganggap ini yang paling benar oraiso jaga tiki ombotan poinates nah Jawa itu berarti seperti air yang bisa meresap kemanapun saja di seluruh dataran dunia itu bahkan partikel apapun bisa direngkoh oleh si air itu dan bagi orang Jawa air itu sendiri ada dua makanya kenapa ritual-ritual itu menggunakan tirta atau air karena air itu sebenarnya unsur unsur ketuhanan itu sendiri orang Jawa mengatakan ada namanya banyu kahuripan itu air yang tidak terindra itu sifatnya angkoso atau lanang bopo angkoso lanak air yang terindra itu banyu panguripan itu sifatnya wadon atau wobium makanya ibu pratiwi ibu bertiwi bopo angkoso ibu bertiwi itu selalu mendampingi kita sebagaimana banyu kahuripan karena banyu ureb banyu kahuripan itu di dalam diri kita adalah rosoh sejati sejati rosoh jenengan nyadong trisno kalau pasangan disampaikan itu wujud trisno itulah banyu kahuripan atau kewalas asia dari banyu kahuripan akan mengejauhantahkan daya banyu panguripan akhirnya zima ketemu banyu abang banyu putih lahir tuyul lahir jabang bayu yang membentuk tubuh kita itu kira-kira gitu nah tulisan-tulisan inilah memang orang Jawa itu memiliki kekayaan niskale kekayaan yang tidak bisa terindra akhirnya sampai sekarang film horor itu tetap laris karena itu sudah ada dari zaman dulu rasionalitas yang terjadi itu orang Jawa tidak menyatakan bahwa ilmu itu kenyataan tapi kasu nyata kalau kasu nyata itu utuh tidak pernah menolak sesuatu yang tidak ada karena ketidakadaan dan ada itu hanya bagian dari satu kesatuan malah disebut kasu nyata nah bagi sains modern sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indra itu dianggap tidak ada nah ketidakadaan bagi orang Jawa itu ya keberadaan itu sendiri makanya gusti itu dianggap orang anak sebutannya atau suwong paling gampang atau tankenokini rokinoyopo memang tidak bisa anda mentakar kekuatan Tuhan tidak bisa tidak bisa diserupakan dengan apapun bahwa bukti bahwa agama itu eh Jawa dianggap agama itu apa oh nabinya tidak ada Tuhannya sopok yang diajukan tidak ada maka agama eh Jawa itu bukan agama tapi way of way jalan hidup menuju kesempurna dan agama keyakinan apapun boleh bercotol sebagaimana satu tubuh berarti saya analogikan bahwa Jawa itu tubuh lah keyakinan-keyakinan yang lain itu adalah sesuatu yang menempel di tubuh ini yo irung, yo kupeng yo ilat, yo untu, yo semuanya semua perangkat yang menempel ke tubuh ini adalah keyakinan-keyakinan atau agama yang struktur tubuh itu sendiri disebut Jawa nah nanti disitulah ketika kita bisa manunggal diikat dalam satu kesatuan yang dinamakan Esa, Bineka, Tunggal, Ika itu karena di dalam perbedaan anda bisa manunggal dan bercokol sampai segegeran perbedaan kalau perbedaan anda ngocong ngawaknya sama Dewi karena setiap pribadi itu ada yang memiliki keyakinan A badan C itu sebenarnya berkonson nyambung setiap pribadi yang enek sing karyawan yang enek sing bos itu sebagaimana tubuh ada orang yang berperan dati telinga, dati rung, dati meripat itu ya di diri anda sendiri itu yang anda baca lah terus kenapa yang anda memasalahkan perbedaannya oh fungsinya berbeda-beda ternyata itu juga menghasilkan gerak kok gerak pikir dan gerak batin melahirkan gerak kehendak gerak kehendak ngongkong tangan ngongkong fikir meripat sing kontrol itu sudah memiliki pekerjaan sendiri sebagaimana anda bisa membaca bahwa kehidupan itu harus bergotong royong dan bersinersi beda-bedanya uang tidak harus dijadikan masalah karena sejatinya itu adalah tubuh kita dalam tubuh kita ini berbeda dalam jagat raya ini kita ada perbedaan tapi sebenarnya itu bagian dari diri kita karena partikel yang ada di luar diri kita bahwa aku memang kotoran amoniak yang ada di dalam kotoran ya ada di dalam diri anda jangan sesekali pernah merasa kemersi atau lebih suci dari kotoran atau sebutir debu terus ini ada yang tadi pertengahan itu ternyata ritual tadi ada otonan terus setelah otonan itu menginjak akhir balik itu diupacarai kemarin saya ikuti namanya pangkur atau pamandes pangkur atau pamandes itu di dalamnya juga ada supnya namanya kalau sing perempuan itu diambil cairan darah haid pertama ditutup disimpan oke nanti singwet lanang supet dan pangkur supet itu disunat pangkur itu untungnya digeset siung karena kita itu memiliki karakter batarat durga di dalam diri kita maka digambarkan kalakirtim murka kalau di candi itu matanya melorok siungnya doa itu adalah representasi dari sifat angkara murka yang benihnya ada di dalam diri kita yang terjadi karena kekacauan pikiran trauma batin dan daya napsu yang tidak terkendalikan makanya di pangkur untungnya itu ada di luar jawa kita nah setelah sudah mengalami pangkur ini terus mengembang lagi terus gede namanya pawin tenan nah pawin tenan itu berikrar tentang siapa diri anda bertalian dengan profesi oke pekerjaan dan lain sebagainya itu namanya pawin tenan dengan ngomong aku dukun misalnya atau aku ki anggota dewan tidak bisa anda mengakui seperti itu itu harus di winten nekwer penyalon anggota dewan di winten setelah di winten kok terjadi ketidakseimbangan anda malah lorok malah 40 hari setelah itu anda malah sakit malah mengalami goncangan dasar berarti saya dudukui alam tidak mereskui itu bukan kamu jadi kita harus mencocokkan dengan alam itu nanya pawin tenan jadi kalau di bali mungkin masih dikembangkan tapi perasa penggunaan atau fungsinya gimana mungkin tetap ada perbedaan-perbedaan tertentu karena perkembangan semakin maju nah setelah di winten itu kita akhirnya tahu jadi anda mengajukan aku ki romong soku kok senengku ini toh bakatku misal gitu ya aku bakat kecenderunganku oh disini toh ini termasuk tracking paslab tapi menggunakan teknik upacara jadi ketika di namanya kalau di lawu itu ajali kauri ketika di ajali kauri itu seperti di winten disumpah kamu ikrar di dalam tulisan woi lopo aku tak ketakai guru ya sudah ajukan winten asalkan kamu sudah madem nanti setelah di winten terjadi kita lihat struktur tubuhmu berubah gak? mengikuti ritme ketika kamu ajukan gak? kalau semesta itu tidak mengajukan berarti duduk kuih ganti profesi itu tarap untuk membantu mencari jati diri jadi kok bega oyo-oyoan pekerjaan dan persaingan kerja itu terima kasih 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 terima kasih